Pendengaran gak bisa tembus, penglihatan gak bisa tembus, hati juga akal gak bisa mencerna, ini yang paling bahaya. Baik, sekarang lanjutkan pada golongan yang ketiga, seperti pernah kita bahas, ini yang terkontaminasi dalam dirinya oleh penyakit nifak. Jadi, bedanya dengan yang kedua, kalau golongan kedua jelas menyatakan dirinya kufur, memutus hubungan dengan Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang hak, dia mencari Tuhan, tapi tidak sampai kepada Allah, karena pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarannya. Karena itu dia terus kemudian didakwahi, supaya kembali kepada jalan kebaikan. Yang ketiga ini menarik, dia mengatakan diri beriman, dia mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kepada Rasul, dan seterusnya. Nah, cuma persoalannya teman-teman sekalian, imannya ini bercampur dengan keburukan, jadi gak tulus ya, antara lisan dengan hatinya berbeda, sehingga perilakunya tidak konsisten, tidak sebangun dengan keadaan hatinya, karena hatinya terkontaminasi oleh pengaruh virus nifak gitu. Ya, ini yang menjadikan tindakannya menjadi aneh, maka kita juga kadang-kadang bingung, ya ini orang kenapa sih? Katanya ngaku muslim, tapi bicaranya aneh gitu. Ya, ada mengaku muslim menghalalkan zina, ada mengaku muslim mengatakan semua agama sama, ada mengaku muslim kok aneh, menyoal persoalan jilbab, menyoal persoalan orang tahajud, menyoal persoalan orang baca Al-Quran, ini Islam apa bukan gitu kan? Nah, padahal dia mengatakan, bisanya saya muslim, di KTP-nya dia Islam gitu kan? Nah, ini jadi persoalan. Karena itu, apa yang menyebabkan perkataan-perkataan yang tidak sebangun dengan keadaan ibannya, itu yang menjadikan petunjuk kepada kita bahwa dalam hatinya ada persoalan, ada virus yang harus dibersihkan, ada penyakit yang berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada COVID, lebih berbahaya daripada Corona, karena ini menyerang kepada roh, kepada jiwa, yang dengan jiwa itu memberikan perintah kepada seorang anggota tubuh untuk bersikap. Nah, jika jiwanya buruk, maka sikapnya pun akan nampak membahayakan bagi pergaulan kita. Dan bukan hanya dunia, tapi bisa merambat pada kepentingan-kepentingan akhirat. Demi Allah, saya katakan penyakit nifak ini kalau sudah sampai pada level berbahaya yang paling tinggi, itu bisa menghambat seseorang mendapatkan hidayah. Ada seorang muslim, dia mengatakan saya beriban kepada Allah, dia mengatakan saya muslim, saya pun sholat, walaupun kita tidak tahu kualitas sholatnya seperti apa. Allah wa'ala biasa salat. Tapi persoalannya, dia bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan hukum Al-Quran. Dia mengatakan, ya misalnya mohon maaf ya, homoseksual itu adalah fitrah, lesbian itu adalah anugrah yang menjadikan ciriha seseorang. Dari mana ketentuan semua itu? Yang paling berbahaya adalah, teman-teman sekalian, ketika misalnya pelangguh homoseksual mau tawabat, lesbian mau tawabat, transgender mau tawabat, dia katakan, gak apa-apa, ini kan fitrah yang melekat pada dirimu. Ini yang paling bahaya. Sehingga menghambat seseorang untuk bertawabat, ingin memperbaiki diri, ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita keras mendoakan mereka semua, mengarahkan dengan kebaikan, tiba-tiba datang orang ini, mengatakan dengan lisannya, dan mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang tadinya kufur, dia belum beriman, dia mau beriman, tiba-tiba datang semua agama sama. Akhirnya dia bertahan dengan kepercayaan dia sampai dengan wafat, ini yang bahaya. Jadi, saya sering katakan, virus-virus semacam ini jika keluar dari lisannya seseorang, ini lebih berbahaya daripada kesyirikan. Syirik jelas, tingkat paling bahaya, nomor satu, yang disebutkan dalam agama, bahwa tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah kalau dia wafat dalam keadaan syirik. Rahmat yang dimasukkan adalah surga, mustahil. Orang yang wafat dalam keadaan syirik mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia masih hidup, kemudian ada kesempatan bertobat dan dia tobat, dia bisa berpeluang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, syirik masih punya peluang sepanjang hidup untuk berusaha meninggalkannya dan kembali kepada Allah tobat. Seperti orang jahiliah dulu, menduakan Allah, bahkan membanyakan Tuhan, mereka syirik. Jadi, kemudian mereka beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan itu, hasunah islamuhum, baik keislaman mereka, bahkan diantara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Dan di sana Nabi s.a.w. Tapi orang-orang ini dengan tipikal-tipikal ajaran mereka, perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, itu bisa menghambat orang lain dapat hidayah. Orang syirik, orang paranormal, orang dukun dan sebagainya misalnya kan, seorang yang dengan profesi yang salah, kita ajak untuk baik, kita ajak untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalimat-kalimat mereka, dan menghambat mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hidayah, dan melanggangkan mereka dalam kekufuran. Itu yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati ya. Nah, karakteristiknya sudah kita bahas, sudah banyak cirinya dari ayat 11, sudah kita tuntaskan sampai ayat ke-17. Di ayat ke-17 kemarin, kita sudah sampaikan bahwa Allah menyindir mereka dengan tajam sekali, dengan mengatakan mereka itu sedang mendapatkan hidayah, kok tega ditukar gitu kan. Apa tukarannya? Tukaran dengan keburukan-keburukan. Jadi seperti orang yang sudah mendapatkan sinar di sekitarannya, perumpamaan mereka seperti orang yang sedang menyalakan api, api yang dimaksudkan di sini pelita, dalam kegelapan. Kemudian apa yang terjadi? Ya, mereka mendapatkan satu penerangan, sehingga bisa beraktifitas. Cuman sayang, ketika mereka sudah mendapatkan itu, mereka malah matikan cahayanya. Dengan mengerjakan, memilih keburukan-keburukan yang membuat gelap kembali. Itu justasi yang sangat indah. Jadi, orang-orang munafik ini sudah mendapatkan cahaya Islam. Mereka kenal sebetulnya, mohon maaf ya, kenal halal, kenal haram, kenal sholat, kenal Allah. Itu kan cahaya. Nggak mudah, nggak setiap orang bisa dapat ini gitu kan. Setelah dapat itu semua, mereka tukar dengan penyakit tadi. Ya, karena kepentingan dunia, karena janji materi, karena janji kedudukan, karena janji macam-macam gitu kan. Mereka tinggalkan kemudian cahaya berupa hidayah tadi, dengan perbuatan mereka. Sehingga padamlah. Hukum Allah berlaku di sini. Karena mereka memilih padam, maka Allah padamkan itu. Ya, sampai mereka nanti mau kembali lagi. Illa mantabak, kecuali mereka mau tobat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di Quran surah keempat, An-Nisa di ayat 144-nya. Ya, Allah berikan kesempatan. Jadi, Allahu Akbar, Rahman, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Sifat kasih Allah menjadikan setiap hamba berpeluang dapat hidayah. Sampai ke titik paling maksimal. Sampai nyawa, sampai di kerongkongan. Jadi, sebelum itu terjadi, semua punya kesempatan yang serupa. Karena itu, saya sering katakan dalam ungkapan, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Ya, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Tinggal kewajiban dia untuk meniti jalan itu, supaya mendapatkan kesolehan yang menjadi haknya. Jadi, soleh itu hak kita, teman-teman sekalian. Hak kita. Cuman, hak itu kan bersanding dengan kewajiban. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan hak, maka kewajiban kita mengejarnya. Ya, gaji itu hak kita yang kita peroleh dari pekerjaan. Cuman, kalau Anda ingin mengejar gajinya, maka tunaikan kewajibannya, tunaikan pekerjaannya. Gak mungkin kan tiba-tiba gaji datang, ya tanpa pekerjaan. Gabut, gaji buta gitu kan. Ya, tiba-tiba datang, gak tercatat, gak apa, tiba-tiba datang misalnya gaji. Mustahil, mesti ada yang mengiringi. Mesti ada kausalitas sebab akibatnya di situ. Maka, kalau hak ini ingin kita dapatkan, kewajiban penuhi. Sama persis, kalau kesolehan itu hak kita, mesti kita dapatkan, itu punya kita. Itu punya kita, punya setiap kita. Nah, kalau kita ingin mendapatinya, maka apa yang harus dilakukan? Maka penuhi kewajibannya. Berikhtiar kita untuk mendapatkan kesolehan itu. Jalan pertama kita tobat, tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk, tinggalkan penyakit-penyakit yang bisa menerah dalam kehidupan, dan kembali kepada jalan yang benar. Sesederhana itu. Dan mengikuti jalan yang benar, tidak meruntuhkan posisi keduniaan kita. Apakah kita dengan beriman, hafal Quran, sholat, kemudian jabatan jadi turun? Belum tentu. Harta jadi hilang? Belum tentu. Ya, banyak sekali orang-orang yang punya keberkahan dunia dengan segala kemewahan, keagungan yang Allah berikan sebagai bonus kehidupan, tetap memberikan manfaat bagi dia saat kembali ke akhirat nanti. Itu pilihan terbaik. Ya, saya kan sering tawarkan kepada Anda dalam kajian-kajian offline di ta'lim-ta'lim kita. Semoga Allah segera memberikan kenikmatan pada kita untuk merasakan kenikmatan ta'lim di madris ilmu. Ya, kita bergabung kembali. Saya sering katakan kepada Anda, Anda pilih mana? Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kan Anda selalu memilih kaya dan tenang, kan? Ya, silahkan. Kaya ilmu, kaya harta, kaya kedudukan, kaya apapun. Tapi kita tenang. Kekayaan itu, ilmu itu, jabatan itu memberikan ketenangan pada jiwa dalam arti mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling ideal dalam kehidupan. Jadi, orang-orang ini bahayanya adalah karena dia memilih kegelapan. Dia memilih menjauh dari Allah padahal cahaya yang sudah diberikan. Allah sudah kasih, dia tinggalkan. Itu yang paling bahaya. Allah sudah berikan cahaya, dia padamkan. Ini masalahnya. Sama persis nih, orang PLN sudah nyalain listriknya, eh dia matikan lampunya. Ini persoalannya, kan? Ini contoh sederhana, ya. Lai sakamif di Shea. Nggak ada yang serupa dengan permisalnya yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi, ini yang jadi persoalan adalah, saya mau sampaikan listrik ini sudah nyala semuanya. Sudah nyala, ini kan? Tapi, karena materi tertentu ditawarin, eh padamin nih lingkungan komplek ini. Saya kasih kamu sekian puluh juta misalnya. Padamin nih. Terus, dia padamin. Karena menginginkan pemberian-pemberian yang sifatnya tadi terbatas tadi. Sementara tadi. Dan belum tentu dinikmati. Boleh jadi dia ambil, dia meninggal. Sama persis, gitu kan? Kita kembalikan. Orang sudah diberikan hidayah, bisa menatap segalanya. Tahu ini halal, ini haram, ini kita mengerjakan sholat, tidak dapat berkahnya dan sebagainya. Ada kenikmatan dalam jiwa. Karena iming-iming dunia tertentu, terkontaminasi kemudian hatinya, kenapa nyakit jiwanya, maka ditinggalkan cahaya itu sehingga padam keadaannya. Ketika cahaya iman itu padam, ini yang berbahaya. Ketika cahaya iman itu padam. Jadi, Allah berikan kan cahaya, disebut dengan nur. Sedangkan Allah sendiri menyebut dirinya nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, di segala semua pusat. Ya, semua pusat petunjuk, semua pusat cahaya, semua pusat arahan-arahan kebaikan, gitu kan? Nah, Allah sudah berikan cahaya kebaikan. Berupa cahaya iman, gitu kan? Dari sini nanti muncul hidayah, gitu kan? Ya, apapun jenisnya, gitu kan? Dalam kehidupan. Segala petunjuk-petunjuk hidup. Ini sudah ada, teman-teman sekalian. Cuma, terkontaminasi oleh virus nifak. Oh, ini poinnya. Nifak, ya. Oh, ini khatnya rukah, ya. Kalau ada ke sini berarti kof, nih. Ya. Baik, kalau seperti ini, ya. Kalau saya buang ininya, saya berikan di atasnya seperti garis begini. Ini tandanya titik 2. Oke. Baik. Kena ini penyakit nifak, sehingga ini padam cahaya ini. Gelap lagi. Ya. Gelap itu bahasa alamnya zulmun. Ya, zulmun. Jamaknya zulumat. Ini penting saya terangkan, karena nanti kita akan temukan banyak kalimat ini. Ya, zulumat. Seperti ini zulmun. Jamaknya zulumat. Nah, karena gelap, otomatis cahaya-cahaya iman yang diarahkan kepada dirinya, sekarang sulit tembus lagi. Karena padam tadi. Ya. Dalam hatinya, dalam kalbunya, seperti ini. Nah, ini karena kena penyakit. Naktasauda. Ya, titik-titik hitam. Ini kotor, nih. Nah, ini gelap, nih. Hatinya gelap. Padam. Sehingga cahaya nggak bisa tembus. Nah, kalau kita ingin tembuskan, hidayah ini kan tembus ke hati ini nggak seketika, teman-teman sekalian. Harus melalui pusat informasi. Jadi, data, ditransformasikan, nanti menjadi informasi. Informasi knowledge, jadi pengetahuan. Baru diolah, kemudian jadi tindakan. Nah, data yang sampai, sehingga menjadi informasi, ya, itu akan sampai kepada jiwa. Asalnya begini. Ini dari pusat penerima data ini, penerima informasi, itu setidaknya ada pendengaran. Sama' Ya, pendengaran. Sama' Kemudian ada penglihatan. Lebafor. Penglihatan. Penglihatan. Kemudian ada akal. Akal fikiran. Fuad. Nah, ketiganya ini sumber informasi. Sumber yang kita mendapatkan dari tiga sumber ini, berbagai jenis informasi yang akan diolah. Dari sini nanti akan disampaikan secara cepat, sepersekian detik kepada jiwa kita. Untuk diberikan respon. Ya. Kalau di Al-Quran, surah ke-17. Surah ke-17. Ayat 36. Ya. Allah sampaikan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِي عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ أُلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُلَ Ya, jangan bertindak gegabah, kata Al-Quran. Jangan sembarangan bertindak tanpa dasar pengetahuan. Jangan sembarangan mengerjakan sesuatu, kalau kita nggak jelas. Ya, awas menerima informasi, sembarkan begitu saja misalnya. Tidak. Ya, awas. Tajamkan dulu. Lihat dulu sumbernya dari mana. Termasuk jangan mengikuti sesuatu yang belum jelas arahnya kemana. Ikut yuk kemana. Yang penting ikut aja dulu. Nanti kamu tahu. Nah, itu jangan. Kalau dari Adab Al-Quran. Pastikan dulu. Sehingga kita tidak terjebak diajak ke tempat yang salah. Atau ke lokasi yang keliru. Yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya, inna sam'a. Sungguh pendengaran itu sebagai pusat informasi yang sampai ke pendengaran kita. Walbasar. Dari penglihatan. Dicerna. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam fikiran kita. Termasuk fu'ad. Di akal kita. Dicerna. Ya, ini saat masuk ini ditembuskan kepada jiwa. Kholbu. Supaya mendapatkan respon. Ini sepert sekian detik sekali. Cepat sekali. Ya. Dan di sini, ini kuasa Allah. Di sini ada dua nanti. Dua sumber. Ya. Apa dua sumber? Dalam kolbu ini ada nafas nanti. Nafas. Sumber kehidupan yang memberikan respon. Nah, nanti di nafas itu ada jiwa takwa. Ya, takwa. Kemudian, fujur. Yang sering disebut dengan nafsu. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha. Fa alha maha fujur ha wa taqwa ha. Ini yang memberikan respon yang positif, yang baik-baik. Ini lawannya menjadi katalis pada yang baik. Nah, yang ini dimanfaatkan oleh setan. Di kalau setan itu, ya, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau dia memberikan kemudian arahan kepada jiwa kita untuk merespon segala informasi yang sampai pada kita dengan negatif. Sumbernya ada di sini. Kalau saya berikan kotaknya lebih kuat lagi, ini ada fujur, ini takwa. Dalamnya. Kalau atom itu ada dua kan? Ada proton, ada neutron kan? Dalamnya itu. Ya, waktu saya belajar kimia. Kalau usah lah, tolong diluruskan. Ya. Jadi, ini ada dua inti dalam jiwa kita. Ada jiwa takwa, jiwa fujur. Kemudian, ini adanya di nafas. Nafas adanya di kolbu. Kolbu adanya di sodrun. Jamaknya sodurun. Ya. Ini kalau kita ngaji, kita keluarkan, kurang lebih table-nya begini. Sodrun, jamaknya apa? Sudur. Nah. Jadi, di dalam sodrun atau sudur ini, dalam dada kita, dalam jiwa kita, ada kolbun. Ya, tempat bernahungnya nafas. Di kolbun ada nafas. Di nafas ada takwa, ada fujur. Ya, takwa. Ini mendapatkan bimbingan dibisikkan oleh malaikat. Malaikat. Ya. Ini, fujur, ini yang diberikan was-was oleh setan. Sehingga kalau kita baca surah An-Nas, dia kan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu skala umumnya. Kula'udhu di Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khennas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan was-was ke dalam dada-dada manusia. Apa yang diwaswaskan dalam dada-dada manusia ini, masuk ke kolbunya. Apa yang ada dalam kolbu? Nafas. Apa yang ada dalam nafas? Ini yang disasar oleh setan. Fujur. Ya. Nah, kalau ini sudah kena oleh setan yang bahaya, maka dari nafas ini, maka mengarahkan perintah-perintah yang buruk. Dari nafas ini. Ya. Muncul. Kemudian perintah-perintah buruk. Ya. Diberikan instruksi untuk mengerjakan segala yang jelek di sini. Ini nafas. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12. Ayat 53. Kita gak bisa menganggap diri kita sebagai orang suci. Karena ada nafas di sini, bagiannya adalah fujur. Yang digoda oleh setan. Ini berpotensi kalau tergoda, terkuasai oleh setan. Bahaya. Ini menyuruh kepada keburukan. Kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Dengan meningkatkan taqwa. Ya. Taqwa ini nanti yang akan meluntuhkan godaan-godaan setan. Sehingga mengarahkan stimulus ini. Respon-respon dari sini. Mengarahkan segala nilai kebaikan. Ini yang menjadikan kita kalau nonton sesuatu. Ada gambar jelek. Palingkan. Nah ini jiwa taqwa nih. Tapi kalau ini kalah oleh bisikan setan. Ini yang naik. Tonton aja dulu. Nanti bisa taubat gitu kan. Nah ini yang bahaya. Jelas teman-teman sekalian ya. Jadi ini diantara rumusannya seperti ini. Nah yang menariknya ini. Masya Allah ini cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran. Tabaraka Rahman. Tabaraka Allah. Tabaraka Allah. Tabaraka Allah. Ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Ingin memberikan kesan bahwa teman-teman sekalian. Ini sepanjang dalam kehidupan. Ini pengaruh-pengaruh ini selalu terjadi. Ini diberikan kepada yang baik-baik. Setan pun terus memberikan kepada yang buruk. Sehingga ini selalu ada pertentangan dalam jiwa kita. Dalam setiap menyikapi segala hal. Pasti mengambil keputusan yang namanya manusia. Akan ada pergolakan dalam jiwanya. Kemampuan kita untuk meningkatkan taqwa. Muna menaklukkan godaan-godaan setan ini. Jadi kalau ininya naik. Qod aflaha man zakkaha. Pasti kita akan bahagia. Akan tenang. Kita akan tundukkan. Dia gak punya kekuatan setan ini. Dia gak pernah maksa. Cuma menggoda aja. Makanya kalau taqwa kita kuat. Ini akan hancur dengan sendirinya. Godaan-godaan setan. Akan turun dengan sendirinya. Karena itu. Nanti Allah kemudian memberikan perdoman kepada kita. Untuk selalu meningkatkan taqwa. Kan kita cara berfikirnya begini. Ya Allah. Aku ingin taqwanya naik nih. Supaya bisa menaklukkan setan. Bagaimana caranya? Maka oleh Allah diberikan kepada kita jalan. Ya jalan dalam bahasa Arab disebut syara'ah namanya. Jalan yang jadi perdoman disebut syariat namanya. Maka muncul syariat. Di dalam syariat itu ada perdoman-perdoman. Menguatkan ketakwaan kita. Apa diantaranya? Setelah kita bersyahadat. Shadu'an da'idha'in Allah. Shadu'an na' Muhammad dan Rasulullah. Allah berikan jalan berupa sholat. Nah. Sholat yang dikerjakan itu. Itu berfungsi meningkatkan taqwa. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat sholat pertama digandingkan dengan kelompok orang-orang taqwa. Dhalikal kita bulan orang-orang bafi hudalil mutaqin. Siapa mutaqin orang taqwa itu? Lihat ayat tiganya. Al-lazina yu'minu nabilah ha'im wa yuqimunas sholat. Nah jadi ketika kita menunaikan sholat. Pada hakikatnya kita menginginkan taqwanya naik. Ini poinnya. Sehingga dengan naik ini pengaruh-pengaruh buruk hilang. Ini yang menjadikan hikmah dibalik sholat itu mencegah pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin muncul dari godaan syaitan. Setan kan kalau menggoda cuma dua jenisnya. Kalau bukan faksa, mungkar. Faksa keburukan yang datang lewat shahwat. Pornografi, pornoaksi, LGBT gitu kan. Kata-kata jorok dan sebagainya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Ya mohon maaf sekali. Korupsi, misalnya mencuri, merampok, membegal dan sebagainya. Menipu dan turunan-turunannya. Ya itu mungkar. Nah setan membisikkan itu. Ayo rampok aja nih. Ayo korupsi aja nih. Ambil aja nih. Biarin orang sengsara. Yang penting gak kaya dan sebagainya. Ya bahkan di setiap musibah pun masih terbersih juga untuk merampok. Masih terbersih juga untuk membuat salah. Ini bisikan-bisikan. Kita harus taklukkan ini. Kita harus kalahkan ini. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Maka diwajibkanlah oleh Allah. Jadi wajib itu sebetulnya sayang Allah kepada kita. Supaya kita sehat. Jiwanya sehat. Jiwa yang sehat kan memberikan pengaruh kepada perilaku kita, fisik kita. Supaya jiwanya sehat diberikan kewajiban. Saking sayangnya Allah. Kalau gak sayang, Allah gak akan perintahkan sholat. Anda gak sholat pun, catat ini ya. Anda gak ruku, gak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah agung. Jadi yang butuh itu kita. Allah gak butuh dengan sholat kita. Justru karena saking sayangnya Allah kepada kita. Diwajibkan. Kamu harus sholat. Awas dosa nih kalau gak gitu. Dibuat hukum begitu supaya kita ini sehat. Ini poinnya. Dipaksa oleh Allah saking rahman ya Allah. Kalau gak rahman, gak ada sifat rahman dibiarkan oleh Allah. Ini cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau kita paham hikmah, kita mengerti. Oh, karena itu orang-orang yang baru mendengar adhan dan mengerti tentang sholat ini. Allahu Akbar. Dia tidak akan menunggu. Sami'na wa'atana ya Allah. Kami siap ya Allah. Bahkan ada orang-orang yang menyiapkan dirinya sebelum panggilan sholat itu tiba. Ya, pun demikian dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Itu muaranya taqwa. Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikum musyiamu, kama kutiba ala ladhina min kablikum, la'allakum tattaquan. Wa tazawadu fa'inna khaira zalid taqwa. Nah, itu haji, umrah, demikian. Semua taqwa. Ini poinnya. Jadi semua yang Allah kemudian design dalam konteks syariat, jalan kita untuk meningkatkan taqwa, mendekat kepada Allah, itu dalam upaya menjaga nilai kebaikan kita. Nah, orang munafik, penyebab utamanya teman-teman sekalian, ini karena kolbunya ketutup nih, penyakit terserang nih. Ya, kalau COVID kan nyerang ke saluran pernafasan, kemana dan sebagainya. Ini nyerang ke sini banyak nih. Nah, sehingga ketika terserang ini, teman-teman sekalian, ini nggak bisa tembus lagi nih. Pendengaran nggak bisa tembus, penglihatan nggak bisa tembus, hati juga akal nggak bisa mencerna, ini yang paling bahaya. Sehingga menjadikan apa yang didengar nggak sampai ke sini. Bahkan ini ada yang begini, masih mending kalau dengar kanan, tembus kiri. Ini yang bahaya kalau tingkat munafiknya terlampau tinggi, nifaknya termakin parah. Kalau di COVID itu CT-nya semakin rendah, yang paling bahaya teman-teman sekalian, ini baru masuk, nggak keluar. Baru masuk, nggak keluar. Itu yang dimaksudkan ayat yang ke-18. Keadaan mereka, hati-hati, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta. Bisu tak mampu mendengar ayat-ayat Allah. Tuli tak mampu kemudian mengucap, menyampaikan apa-apa yang Allah sampaikan. Awas hati-hati, ada yang bisu, nggak bisa bicara menyampaikan ayat-ayat Allah. Susah, karena ada sokokan-sokokan dunia. Tuli nggak mampu mendengar ayat-ayat Allah dengan baik. Buta nggak mampu melihat ayat Allah yang ditampakkan lewat pandangannya. Apa dibalik makna kalimat sumum, bukun, amyun, terutama menurut kalangan para sahabat, atas petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, itu yang akan kita jawab nanti setelah menunaikan sholat isya berjawah. Nah, karena itu, saya ingin tegaskan kepada teman-teman sekalian, hati-hati dengan penyakit nifak, hati-hati dengan lingkungan orang-orang monafik, karena bisa menyebabkan terkontaminasinya ke dalam jiwa kita. Sehingga dengan keadaan itu, sumber-sumber informasi kebaikan, yang tadi disebutkan, dari telinga, kedengaran adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari mata tertatap orang-orang sholat, tetap misalnya ta'lim-ta'lim lewat video, lewat YouTube, dan sebagainya gitu kan, kemudian dari akal mencerna nih, kadang-kadang ada hujah pengen ditanyakan, ada persoalan-persoalan, alih-alih memberikan hidayah kepada dirinya, ini nggak tembus. Ini nggak tembus. Ini yang paling bahaya. Kok bisa gitu kan? Orang belajar ta'lim dilihat, dari awal sampai akhir disimak, kemudian mencoba diamalkan, ini tidak. Dia mencari celah-celah di situ, bahkan untuk memberikan racun di dalamnya. Eh malah sibuk, ya Masya Allah masih ikut, misalnya masih memberikan pengaruh yang buruk, masih nulis komen-komen yang jelek, kemudian masih masuk, kemudian memberikan informasi-informasi yang salah, misalnya disengaja masuk untuk mengacau. Ini pun bahaya. Ya ada lagi yang kemudian teman-teman sekalian mendengar, dengar adhan jadi anti, dengar tausiyah jadi nggak enak, ngeliat orang sholat kok jadi parno, gitu kan, dan sebagainya. Nah ini jadi persoalan, sampai hatinya nggak bisa mencerna nilai-nilai kebaikan. Walinya, adhu billah.